Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online kali ini Khususnya pelajaran seni budaya kelas 7 semester 2 Yaitu tentang penerapan ragamias pada bahan tekstil Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat semuanya? Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita Dengan memakai masker dan menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Oke sebelum kita bahas Kita akan sampaikan dulu Yaitu tujuan dari pembelajaran kali ini Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi teknik penerapan ragamias pada bahan tekstil Kemudian yang kedua mendeskripsikan teknik penerapan ragamias pada bahan tekstil Yang ketiga mengekspresikan diri melalui penerapan ragamias Baik itu flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil Kemudian mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragamias flora, fauna, dan geometris Jadi nanti tentu saja kalian harus bisa menerapkan bagaimana hasil atau cara menerapkan ragamias pada bahan tekstil Nanti kalian akan praktek Kita bahas yang pertama yaitu A. Penerapan ragamias pada bahan tekstil Di Indonesia kita sangat kaya sekali akan keadaan alam Jadi ada ragamias flora, fauna, dan geometris Jadi pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia Karena negara Indonesia, negara kepulauan Maka sangat kaya sekali akan ragamias Penerapan ragamias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara Membati, menenun, kemudian membordir, menyulam Dan tentu saja yang tidak hasil lagi sama karya adalah melukis yang paling sederhana Kemudian bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan Jadi membuat bahan tekstil juga bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun modern Kemudian yang B Jenis dan sifat bahan tekstil Jadi bahan tekstil ini dapat diketahui dari perbedaan benang dan permukaan teksturnya Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan Kemudian bahan benang buatan misalnya ada dakron, polistil, dan nilon Kemudian jenis-jenis bahan tekstil ini memiliki sifat yang berbeda-beda Misalnya kalau katun itu memiliki sifat menyerap air Kemudian ada kain wool itu memiliki sifat yang sangat lentur Kemudian ada kain sutra itu juga memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat Kemudian yang bahan tekstil dari bahan polistir dan nilon memiliki sifat tidak tahan panas Kemudian tidak mudah khusus Tidak perlu diseterika Kuat dan jika dicuci cepat kering Kemudian selanjutnya yang C Itu jenis dan bahan pewarna tekstil Bahan tekstil dapat diberi warna Baik dari bahan pewarna alami maupun buatan Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda Misalnya pewarna alam itu dihasilkan dari ekstrak akar-akaran Daun, buah, kulit, dan kayu Sedangkan pewarna alami itu misalnya ada soga dan kesumba Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia Misalnya neptol dan indigosol Jadi jenis pewarna neptol itu digunakan dengan teknik celup Sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup Atau culit Curet, lukis Kemudian bawan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah lentur Dan tahan terhadap sinar matahari Kemudian pewarna alami itu memiliki sifat lentur dan mudah pudar Karena tidak tahan terhadap sinar matahari Itu jenis dan bahan pewarna tekstil Kemudian yang D Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil Jadi penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan teknik Misalnya menyulam, batrik, sablon, tenun ikat, bordir, dan songket Kemudian penerapan ragam hias pada bahan tekstil Misalnya bisa dilakukan pada kaos oblong Atau nanti ada potongan kain yang putih Boleh Atau kain yang polos Itu juga boleh Jadi bahan pewarnaan itu dapat digunakan dengan cat tekstil Atau cat cablon dengan alat kuas Itulah penerapan ragam hias pada bahan tekstil Nanti kalian silakan berlatih Atau dicoba di rumah Bagaimana cara ragam hias pada bahan tekstil Bisa dengan sepotong kain yang sederhana Atau pada kaos oblong yang masih bagus, polos Boleh Atau pada tas Tas yang berwarna putih Itu juga boleh Yang penting kalian nanti mencoba Karena dengan mencoba Itu akan Memudahkan kita Dan menjadi pengalaman kita Oke Selamat mencoba Dan Sukses Sehat selalu Jaga kesehatan Saya kira dari Saya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa